Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Stadion Lukas NMB. Dikutip dari indonesia.go.id Stadion Lukas NMB adalah stadion termegah kedua di Indonesia. Stadion Lukas NMB memiliki kapasitas lebih dari 40 ribu penonton. Seluruh fasilitas stadion telah berstandar internasional, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan olahraga sekelas olimpiade. Proyek pembangunan Stadion Papua Bangkit tersebut diresmikan secara langsung oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Mulai saat itu, Stadion Papua Bangkit resmi mengalami pergantian nama menjadi Stadion Lukas NMB. Nama Lukas NMB diambil dari nama Gubernur Papua saat ini, yang dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional. Berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Stadion Lukas NMB dibangun untuk menyambut penyelenggaraan PON 20 di Papua. PON 20 ini merupakan perhelatan olahraga tingkat nasional pertama yang berlangsung di Papua. Di tempat itu, kelak akan dilakukan event pembukaan dan penutupan PON 20, dan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Lokasi stadion itu sangat strategis karena berada di Jalan Poros Utama yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Akses menuju stadion juga mudah, berjarak 8,9 km dari Bandar Udara Internasional Sentani. Stadion Lukas NMB dapat ditempuh dalam 16 menit perjalanan dengan kedaraan roda empat. Sementara itu, jarak stadion Lukas NMB dengan rumah sakit Yowari juga terbilang dekat. Perjalanannya berjarak 15 km, itu bisa dicapai dalam waktu 20 menit. Groundbreaking stadion dilakukan Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2015. Kehadiran stadion Lukas NMB telah menjadikan ikon atau landmark tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Betapa tidak, stadion dengan kapasitas lebih dari 40 ribu penonton itu memiliki fasilitas yang telah berstandar internasional. Sebut saja, salah satunya lapangan sepak bola telah mengikuti standar FIFA, dengan sarana pendukung lainnya juga didatangkan langsung dari luar negeri. Jenis rumput yang digunakan di stadion itu adalah zoisia matrela, mer atau rumput manila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar, salah satunya di stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lalu, lintasan atletik sintetis di stadion Lukas NMB juga bersertifikat kelas 1 standar Federasi Atletik Internasional. Arena atletik berkelas dunia itu dilengkapi pula dengan sebuah lapangan pemanasan. Untuk pencahayaan, stadion ini menggunakan LED teknologi DMX dari Philips yang bisa mengikuti beat musik dengan kekuatan 1.800 lux. Tak hanya itu, scoring board perimeter atau papan skor digital yang terpasang di dua sisi tribun juga didatangkan dari Eropa. Begitu pula dengan 88 unit perangkat sound system yang didatangkan langsung dari Jepang. Secara keseluruhan, teknologi di stadion itu memang sudah sangat modern. Kini, stadion Lukas NMB diklaim sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah stadion Gelora Bung Karno yang berlokasi di Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen fasad baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua yang menambah kesan etnik pada stadion megah itu. Dengan keunggulan tersebut, stadion Lukas NMB berhasil masuk sebagai salah satu nominasi stadion terbaik dunia tahun 2019 yang diselenggarakan oleh media online asal Polandia, yaitu stadiondb.com. Stadion ini bersaing dengan 20 status stadion lainnya yang berasal dari 19 negara untuk menjadi yang terbaik, tapi akhirnya juri menetapkan Japan National Stadium sebagai pemenang Stadium of the Year 2019. Masyarakat Papua sangat bangga atas kehadiran stadion di provinsi Papua tersebut. Banyak yang berharap stadion ini tidak hanya digunakan untuk menyambut pon ke-20, tapi dapat juga digunakan untuk aktivitas olahraga lainnya oleh masyarakat Papua. Dengan kehadiran stadion Lukas NMB di Papua, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.